Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabi alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedua puluh bulan suci Ramadhan Kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Mudah-mudahan puasa kita yang telah dilaksanakan InsyaAllah diterima oleh Allah SWT Kemudian juga puasa yang akan datang Tentunya kita memohon kepada Allah SWT Agar kita diberi kesehatan Diberi kemudahan Diberi rizki yang cukup untuk melaksanakan ibadah puasa Salawat serta salam Kita limpahkan kepada gezunan alam Nabi besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya Sampai dengan kita semuanya Mudah-mudahan kita semuanya Nanti dia melahir mendapat sahabat darinya Hadirin rahmatullahi wabarakatuh Sebagaimana kita ketahui Di saat bulan suci Ramadhan ini Yang penuh berkah Yang penuh ijabah Tentunya saya mengajak Kepada seluruh warga masyarakat Khususnya Kabupaten Cianyur Mari bersama-sama Melaksanakan ibadah puasa Sesuai yang diperintahkan Dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikusiam Kama kutiba ala ladinamin kublikum la'allakum tatakun Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atasmu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Tentunya takwa disini Mempunyai nilai arti Yaitu melaksanakan ibadah puasa Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Ayat ini secara jelas Menerangkan bahwa Diwajibkan sahum atau puasa Di bulan Ramadan ini Agar terwujud kualitas manusia Yang beriman Dan bertakwa kepada Allah SWT Secara harfiah Pengertian takwa adalah Manusia yang taat Menjalankan segala perintah Dan menjauhi segala larang-larangannya Dengan konteks demikian Maka berbahagialah Bagi orang-orang yang Bisa menjalankan ibadah puasa Selama satu bulan penuh Sebab di bulan puasa ini Banyak amalan-amalan Yang akan dilipatgandakan Pahalanya Sebagaimana dijelaskan Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 133 dan 134 Yang artinya Dan bersegeralah Kamu kepada ampunan Dari Tuhanmu Dan kepada Surga dan luasnya Seluas-luas langit Dan bumi Yang disediakan Untuk orang-orang Yang bertakwa Yaitu Orang-orang Yang menafkahkan Hartanya Baik Waktu lapang Maupun waktu sempit Dan juga Orang-orang Yang menahan Dan memaafkan Orang-orang Dari kesalahan Dengan demikian Bulan puasa Di samping bulan yang Penuh berkah Juga bulan yang penuh Dengan pengharapan Karena di bulan puasa Ada malam Yang penuh Dengan seribu kebaikan Yakni Malam Laitul Qadar Sebagaimana Firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Qadar Ayat 3 Yang artinya Malam Kemuliaan Itu lebih baik Daripada Seribu Bulan Hadirin Rahimahumullah Untuk itu Melalui kesempatan Yang baik ini Saya mengajak Mari Kita konsisten Atau istiqamah Untuk Senantiasa Meningkatkan Keimanan Dan ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh kesempatan yang baik ini Patut Rasanya Saya mengingatkan kembali Kepada Kau muslimin Muslimat Mari kita Sempurnakan Ibadah Saum Dengan membayar Jakat Pitrah Jakat Pitrah Jakat Pitrah Adalah Untuk Mengsucikan diri Agar kita Dan keluarga Sempurna Dalam melaksanakan Ibadah Saum di bulan Suci Ramadhan Dengan menurunkan Membayar Jakat Hal ini Bukan semata-mata Kewajiban Sebagai muslim Muslimat Melainkan Sebagai bentuk Kepedulian kita Dan empati Untuk Saling berbahagia Dengan kaum du'afa Hal ini Tentunya Sejalan dengan Visi Kabupaten Cianyur Cianyur Manjur Yaitu Maju Mandiri Religius Berakhlak Mulia Terkait Dengan Situasi Pandemi COVID-19 Yang masih Melanda Bangsa kita Dan khususnya Kabupaten Cianyur Untuk itu Dengan tidak Bosan-bosannya Saya mengajak Kepada seluruh Warga Masyarakat Cianyur Agar senantiasa Melakukan 3M Dan 3T Yakni Bermasker Setiap saat Rajin mencuci tangan Dan menghindari Kerumunan-kerumunan Dan juga Di samping itu Melakukan 3T Yaitu Melakukan Testing Tracing Dan statement Insya Allah Dengan melakukan Tiga hal Kita terhindar Dari COVID-19 Selanjutnya Mengenai Vaksin Juga Insya Allah Pemerintah Saat ini Sedang melakukan Vaksin Ini dalam upaya Memutus rantai COVID-19 Untuk Para Sepuh Yang usianya Sudah Di atas Kami menyarankan Kami menghimbau Agar Segera Lakukan Vaksin Insya Allah Vaksin Aman Dan Halal Pemerintah Sudah melalui Kajian Melalui Badan POM Dan melalui MUI Insya Allah aman Dan ada pun Berita-berita Hak Yang menyampaikan Bahwa Vaksin ini Haram Dan Vaksin ini Bisa Melumpuhkan Itu adalah Tidak benar Dan selanjutnya Juga Kami mengajak Kepada seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Cianjur Terutama Yang ada Di luar daerah Saya menghimbau Untuk melakukan Mudik Agar ditahan dulu Karena Situasi Pandemi COVID-19 Hari ini Sedang Meningkat Kami khawatir Dari daerah lain Datang ke Cianjur Membawa virus Atau sebaliknya Ibu bapak Datang ke Cianjur Keluarganya Terkena COVID Pulangnya Bisa menjadi Menghidap Penyakit COVID-19 Tentunya Hal ini Harus saring jaga Komunikasi Sekarang Sangat mudah Bisa melalui HP Telepon Dan lain sebagainya Kerinduan kita Bisa disalurkan Dengan Alat-alat Teknologi Dan selanjutnya Juga Kami berharap Doakan Kabupaten Cianjur Hari ini Cianjur Berdasarkan evaluasi Di Pemerintah Pusat Sudah Masuk Jona Orange Dimana Jona Orange Itu Tidak diperbolehkan Melaksanakan Solat Idol Fitri Di lapang Dan di masin-masin Mudah-mudahan Minggu depan Kita ada evaluasi Cianjur Sudah kembali Ke Jona Kuning Dan ini Jona Kuning pun Bukan hanya Pemerintah Ini harus ada Kerjasama Antara pemerintah Dengan Warga Masyarakat Kalau minggu depan Cianjur Sudah do Kuning Kami Dipersilahkan Untuk melaksanakan Solat Id Di lapang-lapang Tentunya Akan kami sebar Tidak terfokus Di Masjid Agung Silahkan Di tiap RW RT Mengadakan Solat Idol Fitri Lagi Mohon doanya Mohon dukungannya Agar Cianjur Bisa cepat Bebas Dari penyebaran Wabah COVID-19 Demikian Terima kasih Bila hitopik Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh